Hai kita ketemu lagi kali ini aku mau bikin resep bolu susu jadi kalian harus lihat ya Nah jadi resep bolu susu ini itu gampang dan praktis kalau mau bikin cemilan darurat ini bisa banget Selamat pagi Oke sampai sini bahan yang tadi kita mixer sampai mengembang dan kaku itu sekitar 5-7 menit Oh ya kita mixernya pakai kecepatan yang paling tinggi Kalau sudah begini mentega ini harus kita aduk benar-benar sampai rata supaya menteganya enggak mengendap di bawah gian bawah Nah kalau udah ini loyangnya kita alasi kertas roti tapi kalau nggak punya kalian bisa oleh si loyangnya Kita pakai mentega terus dikasih tepung sedikit Oke kita kukus selama 20 menit terus pakai apinya yang medium aja Biar adonannya itu enggak menggelembung lalu habis itu kita bisa kasih topping Oke disini aku pakai yang praktis itu pakai plak instan yang dicampur pakai susu Susunya 150 ml ini kita panaskan enggak usah sampai mendidih ya cukup panas aja Sampai jumpa Untuk toppingnya kalian bisa kasih apa aja Mungkin bisa dikasih kacang hazelnut atau apapun yang kalian suka Kalau disini aku punya keju jadi aku kasih keju aja Oke kita coba ya gimana rasanya terus bolunya itu bagaimana Bolunya itu teksturnya lembut terus rasanya juga perfect Jadi kalian wajib mencoba karena bahan-bahannya itu mudah ditemukan di sekitar kita Nah kalau kalian suka dengan resep ini kalian jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like, share dan 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 subscribe ya